Tentara menunggal masuk desa TMMD di bawah Komando Kodim 0901 Samarinda dengan pengembangan pembangunan saluran irigasi persawahan, jalan irigasi dan normalisasi saluran irigasi yang terletak di wilayah Kelurahan Makroman Penangkaran Buaya Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Pekerjaan pembangunan saluran irigasi jalan irigasi dan normalisasi dengan panjang kurang lebih 600 meter, ini sudah dikerjakan selama 3 bulan dan pembangunan tersebut akan direncanakan ditutup dan diresmikan pada tanggal 2 Agustus tahun 2017 mendatang. Kita di sini melaksanakan TMMD yang ke-99 tahun 2017 di bawah Kodim 0901 Samarinda dalam rangka membantu masyarakat membuat saluran irigasi agar panen yang ada di masyarakat dapat membantu. Insya Allah sangat mendukung sekali karena ini adalah pengajuan dari masyarakat yang dimana air tidak bisa mengalir, maka kita bantu untuk membuat saluran irigasi dengan harapan untuk kualitas hasil panen padinya akan meningkat setelah ada irigasi yang sudah bangun saat ini. Kegiatan pembangunan saluran dan jalan serta normalisasi irigasi persawahan di wilayah Makroman merupakan wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas pertanian dan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat serta membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh dan merata. Pak, apa saja ini Pak yang dikerjakan ini Pak? Bisa sedikit keterangan ya Pak. Baik, sasaran yang kita kerjakan yang pertama adalah semualisasi saluran irigasi ini dalam bagian bantu masyarakat khususnya untuk pertanian. Kemudian yang keduanya melaksana pembuatan jalan irigasi, infeksi ini. Yang ketiga adalah normalisasi saluran yang tentusnya ke Suri Mahangganasana sehingga halus air yang dari sawah-sawah ini bisa langsung mengalir ke bawah sana untuk meningkatkan tanam padi masyarakat. Program TMMD tahun 2017 dibawah Komando Kodim 0901 yang dipimpin oleh Kolonel Kavalerie M. Arifin bersama Wali Kota Samarinda, DPRD Samarinda, dan masyarakat serta ORMAS, juga instansi dinas terkait, akan bersama-sama meresmikan pembangunan tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017. Dari lokasi tentara menunggal masuk desa TMMD di wilayah Kelurahan Makroman, Kecematan Sambutan, Liputan Gerakan Aktif TV, Heri melaporkan. Sangat respon betul Pak, karena manfaatnya bagi petani ini juga dirasakan warga Makroman ini. Karena sasaran programnya ini berkaitan dengan pembuatan irigasi. Nah pembuatan irigasi ini mungkin itu akan berkisar kurang lebih 600 meter ke dalam, dan ini sudah terbangun selama 3 bulan ini, dan insya Allah nanti tanggal 2 Agustus itu penutupan TMMD-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!